...menjaga infrastruktur jalan di Jawa Tengah yang jadi yang terbaik untuk tingkat nasional dan banyak lagi pembangunan lainnya, itu satu. Jadi dengan memilih kajar keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia dijamin akan berlanjutan. Lalu yang kedua, beliau adalah gubernur yang pertama secara tegas menyatakan di hadapan para orang, yaitu ada beberapa sepuluh. Jika Anda tidak sejalan dengan Pancasila dan Indonesia, silakan keluar. Jadi beliau adalah gubernur pertama yang secara tegas mengawal radikalisme dan intoleransi. Yang kedua, beliau sangat inovatif. Seperti pada saat pandemi COVID, itu beliau punya program Jogo Tongo yang menjaga tetangga. Karena aparatur dari pemerintahnya tidak cukup, makanya itu meminta masyarakat untuk saling menjaga tetanggan yang sakit, untuk bisa dikirim obat-obatan atau makanan. Lalu program tuku lemah, tuku omah. Beli tanah, dapat rumah. Ini baru kita yang pertama di Indonesia, bahwa masyarakat yang mampu membeli tanah, beliau akan membantu membangunkan rumah. Dan terutama untuk masyarakat nelayan, beliau juga punya program-program yang bisa membantu masyarakat nelayan ini menjadi e-marketing. Jadi ada program yang bisa berapa harga ikan saat ini, segala macam, dan beliau bisa membuat program. Dan tentu banyak. Antap, Pak Gama. Terima kasih.